Halo selamat pagi teman-teman, yuk mari kita menggambar kucing atau how to draw cut A cat, cat o cut Oke ya, kita buat lingkaran terlebih dahulu Aduh, malah habis nih ya Cari yang udah ada isinya bos Nah, kita akan coba buat kakinya terlebih dahulu ya Kita tebali yang tadi ya, yang tipis-tipis tadi ya Dan kita buat telingai di kanan dan juga di kiri ya Kasih telinga yang cantik, yang elok, yang indah Nah, ini biar terlihat telinganya itu bagus gitu ya Langsung aja teman-teman Kita akan membuat yang namanya kaki terlebih dahulu ya Ini jari cemarinya kita harus membuat satu sketch saya Untuk tinggi lututnya Ketika si kucing ini duduk gitu ya Oke, kira-kira dia separuh dari tubuhnya si kucing gitu ya Oke, nanti kita langsung buat melengkung seperti itu Untuk menunjukkan bahwa kaki kucing ini akan agak melengkung gitu ya Aduh, aduh-aduh, kita kasih jarinya ya bosku Biasanya berapa ya jarinya ya? Tiga ya, belakang empat gitu ya Untuk tanda kucingnya gitu Bebas lah ya Tapi terserah Kalau pengen membuat empat juga boleh lah Biasa tiga aja cukup lah Kemudian untuk yang kaki bagian belakang Kita juga buat juga seperti ini Bagian belakang juga buat seperti ini Nah, itu kan terlihat keren gitu ya Jangan melengkung sedikit ya Kemudian untuk garis kakinya ya Kita buat, nah kita dadanya terlebih dahulu Kita batasi gitu Nah, ini akan jadi lebih bagus ya Keren ya Untuk perutnya atau mungkin bagian pantatnya gitu Baik, selanjutnya kita akan buat ekor terlebih dahulu Yuk, caranya tinggal set Aduh Gampang sekali ya Kita buat dua mata bolanya ya Atau bola Kok kebalik-kebalik sih ya Dua mata bolanya Nah, begitu ya Kemudian dikasih warna hitam Untuk bagian sini nanti ya Kita kasih lingkaran terlebih dahulu Biar membatasi nanti warna agak putih Putih ya di tengah gitu ya Agak miring ya Agak mepet ke samping ya Samping mana itu ya Samping kanan atau samping kiri ya Ya, seperti itu Kemudian kita akan buat ini dulu Nah, seperti itu juga Nah, gitu ya Jadi dia agak melerok ya Melerok Melirik ya Melirik ya teman-teman Nah, kemudian Kita buat hidungnya Seperti ini Gampang sekali Kemudian ada Angka tiga Nah, seperti itu Dan ini agak Melet gitu ya Aduh, tuh Kucingnya melet ya Dikasih kumis kucingnya ya Ini namanya kumis kucing Jadi kalau ada kumis yang Cuma satu, dua, tiga itu Berarti dia pakai kumis kucing ya Oke ya Selanjutnya Kita akan membuat Semacam Apa ya Warna ya Semacam Kita akan mewarnai gitu ya How to color Color the cat Mantri cat How to color the cat ya Oke lah ya No problem Yang penting kita akan cari warna yang tepat Untuk mewarnai si kucing ini ya Kita kasih warna orange terlebih dahulu ya Saya menggunakan untuk crayon yang murah-murah aja lah ya Jangan usah Pakai yang mahal-mahal gitu Aduh, sederhana aja ya Karena Saya juga masih pemula juga ya Baik, ini diwarnai orange ya Kanan-kiri kita kasih orange ya Wow Kadang geluduk menggelegar Kan sih warna orange si bosku ya teman-teman Kalau sudah jadi warna orange Kan terlalu cepat dimatikan terlebih dahulu ya Untuk videonya Oke Nanti langsung kita cari warna yang agak soft ya Warna agak soft untuk bagian mana ini bosku Kita warnai yang bagian lututnya terlebih dahulu ya Kita kasih pembatas seperti ini Kita kasih pembatas dulu Nah gitu ya Kemudian kita warnai di acara memutar-mutar crayon Memutar-mutar crayon Putar-mutar crayon ya Nah Bagus Diputar-mutar crayonnya ya Oke Oke Kemudian bagian kaki sudah diwarnai ya Seperti pakai sepatu Aduh, aduh, aduh Pakai sepatu ya teman-teman Kasih sepatu ya Oke Mantap jiwa Terus kemudian kepalanya ya Kasih pegesan begini ya Warnai Kasih pembatas terlebih dahulu Nanti setelah itu kita warnai Yang bagian sisi kiri atas gitu ya Kita kasih Nah gitu ya Ini semacam variasi ya Variasi warna ya Variasi warna Jadi Biar si kucing ini terlihat Apa ya Gemoy Cantik terlihat gemoy Terlihat cute Terlihat lucu ya Lucu So sweet So funny and so sweet ya Oke bosku Nah Langsung diputar-putar 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 Sampai penuh warnanya Penuh diputar-putar Nah Oke ya teman-teman Kita lanjutkan untuk Bagian Echor Echor terlebih dahulu ya Echor jambat Oke ya Jangan tegang Jangan sepanang ya Teman-teman Membuat gambar Akan lebih mudah Kalau salah Tidak usah di Apa ya Tidak usah di Kartasnya Tidak usah di Empel-empel Lanjutkan aja Yang penting gitu ya Oke sekarang Biar tidak terlihat putih Ini bagian tengah Dikasih warna Apa ya Kita coba Untuk yang telinganya Terlebih dahulu lah ya Biar Biar keren Mulai Oh ya Belum ini ya Ini kita kasih Dari mulutnya Lidahnya Yang menjulur Warna merah-merah Pink Oke ya Terlihat sudah cantik ya Tinggal kita nanti Kasih warna yang agak Apa itu Warna ke Kuning Tapi Lebih cerah Dari tadi ya Jadi Biar tidak Warnanya putih Ditu doang ya Jadi Biar warnanya Lebih Bagus gitu Lebih Lebih ada Warnanya gitu ya Daripada Tanpa warna Sama sekali Kan putih nanti Hampir sama Dengan backgroundnya Nanti Jangan Seperti itu ya Jadi nilai tambahnya Ada gitu ya Pokoknya nanti Kalau semuanya Sudah diwarnain Semua Itu nanti Setelah itu Semuanya Backgroundnya Juga diwarnai Tapi jangan lupa ya Sebelum menggambar Teman-teman Kalian juga harus Memberikan garis tepi ya Paling tidak Kalau untuk Ukuran kertas Menggambar kalian Di ukuran F4 Kecil Seukuran Kertas-kertas F4 Itu ukurannya Sekitar 33 Kali 21 Atau 22 Gitu ya Untuk F4 Garis tepinya Sekitar 1 cm Jangan terlalu Lebar-lebar Gitu ya Jadi Mengelilingi Objek Gambar Jadi sebelum menggambar Sudah di garis Terlalu Garis tepi Terlebih dahulu Kemudian Untuk Apa ya Kertas yang A3 A3 itu Kertas yang agak Gedi Dua kali F4 itu Itu Kalian bisa Memberikan garis tepi Sekitar 2 cm Itu ya Berlaku untuk Kelipatannya Oke Teman-teman Kita kasih Semacam Warna Begini ya Nanti Biasanya ada Semacam Finishing Finishing Untuk Menggradasi Jadi nanti Siapkan warna Yang agak Kuning Kuning Apa ya Kuning Lebih tebal Daripada Yang satu Ini ya Kuning Kuning Tebal Ayo Kita langsung Putar Terus Kita selesaikan Terlebih dahulu Ya Teman-teman Semuanya Harus kita Warnai Terlebih dahulu Untuk Badan Kucing Atau Cat Kita Warnai Seperti Itu Semuanya Semuanya Oke Sudah Semua Teman-teman Saya Sudah Sampai Di Bagian Perut Dada Sudah Bagian Perut Kemudian Saya Lanjutkan Ke Kaki Ayo Cepat Teman-teman Kejar Terus Oke Kejar Terus Lanjutkan Teman-teman Sudah Sampai Kaki Yang Kedua Ayo Cepat Cepat Ayo Tunggu Dong Kak Tunggu Dong Kak Oke Gak Apa-apa Kita Tunggu Sebentar Sekarang Kita Akan Mau Warni Bagian Telinganya Di Sini Biar Sama Dengan Warna Tubuh Masih Menggunakan Crayon Yang Sama Ini Oke Bagian Telinga Selesai Kemudian Ekor Nah Oke Kalau Sudah Selesai Seperti Itu Kita Akan Melanjutkan Memberikan Sedikit Gradiasi Biar Kelihat Ini Agak Apa Ya Agak Tebal Di Bagian Bawah Sini Gak Lebih Elap Lagi Gitu Ya Agak Kuning Kuning Lebih Terlihat Gitu Ya Yang Bagian Dalam Dalam Ini Agak Kita Agak Buat Kuning Jadi Seperti Terlihat Bahwa Sebenarnya Untuk Si Kucing Ini Adalah Warnanya Agak Kuning Gitu Cuma Untuk Yang Bagian Luar Karena Terkena Cahaya Gitu Ya Maka Dia Akan Berubah Jadi Kuning Lebih Cerah Bagian Layarnya Sekalian Jagunya Masuk Cahaya Nah Bagian Daerah Mulut Juga Dikasih Ini Juga Ditebali Gak Apa Yang Pagi Kuning Gitu Ya Kanan Saja Karena Yang Kiri Terlihat Cahaya Oke Terima kasih Jangan Lupa Like Share And Comment Bye Bye